Kelelawar hijau jilid 16. Melihat si anak muda itu sama sekali tak mau menuruti kemauannya kakek iblis matahari segera membentak keras. Bocah muda kalau engkau tak mau menuruti perkataanku maka akhirnya akan merasa menyesal layo cepat bawa orang itu kemari. Terpaksa lemkong pak harus mengikuti kehendak kakek tua itu sambil bertempur dia mundur terus ke arah tiang batu tersebut. Dengan adanya siasat tersebut maka bintang yang bertaburan di angkasa tak dapat mencari keuntungan lagi dari belakang iblis matahari melancarkan serangan maut ke arahnya, sedangkan dari depan lemkong pak mendesak dirinya dengan serangkaian ancaman maut. Kendatipun daya pengaruh yang terpancar keluar dari payung sengkala luar biasa dasyatnya, namun sukar juga baginya untuk menangkan serangan gabungan dari dua orang jago lihai tersebut. Walaupun iblis matahari sendiri sudah menderita luka yang cukup parah, tetapi setiap babatan telapaknya masih terap menghasilkan angin pukulan yang mengerikan, hal ini. Membuat bintang yang bertaburan di angkasa lioko aseng harus mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan perlawanan. Kurang lebih seratus gebrakan kemudian, angin pukulan yang dilancarkan iblis matahari sudah tidak sedahiat dan selihai tadi lagi darah segar yang mengucur keluar dari tubuhnya kian lama kian bertambah deras, membuat kesehatannya makin menyusut dan badannya makin lemah. Lem Kongpak merasa amat terperanjat, ia tahu karena kakek tua itu harus duduk di atas tiang batu yang mendapat kegetaran keras, sisi batu cadas yang tajam telah menggesek tubuhnya membuat luka yang bermunculan di tubuhnya kian lama kian bertambah banyak. Jika keadaan ini dibiarkan terus maka lama-kelamaan orang tua itu akan kehabisan darah dan akhirnya binasa. Terpaksa Lem Kongpak harus melancarkan serangannya jauh lebih hebat dan gencar untuk mengurangi daya tekanan pada diri kakek tua itu namun keadaan tersebut pun hanya bisa bertahan untuk sementara waktu, ia merasa dengan kera begini paling banter ia cuma bisa bertahan sebanyak 100-200 gebrak lagi. Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba terdengar rombak memecahkan di tepian kolam, ular hitam yang amat besar tahu-tahu munculkan diri dari dalam air dan meluncur di atas batu karang dari dalam mulutnya membawa sebutir telur ikan. Sereet titik sereet, lambung dari perut ular tersayat oleh hujung batu yang runcin hingga terluka dan mengucurkan darah namun ular hitam itu sama sekali tak ambil peduli dia langsung mendekati kakek tua itu. Dalam hati Lem Kongpak merasa hormat dan kagum sekali dengan kesetiaan ular hitam itu, ia tak menyangka binatang jauh lebih bisa dipercaya daripada manusia. Setelah tiba di hadapan kakek tua itu ular hitam tersebut menjulurkan kepalanya mendekati mulut kakek tua itu iblis mata hati segera membuka mulutnya dan menelan dua butir telur ikan yang disodorkan kepadanya itu. Sisa telur ikan yang masih berada di mulut ular hitam itu segera ditelan ke dalam perut, tak lama kemudian luka di atas lambung dan perut ular itu semibuh kembali, sementara kekuatan tubuh kakek tua itu pun telah pulih seperti sedia kala. Dengan begitu maka sekarang bintang yang bertaburan di angkasa harus menghadapi tiga orang jago sekaligus, serangan angan yang dilancarkan ular hitam raksasa itu tak kalah hebatnya dengan serangan seorang jago lihai, tubuhnya melengkung dan meluncur dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat dia khusus menyerang tubuh bagian bawah, sergapan ciri-ciri kilat secara acak ini benar-benar merupakan suatu ancaman yang sukar diduga. Setelah pertarungan beberapa saat lamanya, Bintang yang bertaburan di angkasa Liokho Aseng mulai sadar bahwa usahanya kali ini menemui kegagalan, apabila pertarungan tersebut dilanjutkan miscaya dia sendiri yang bakal celaka. Maka secara tiba-tiba ia membentak keras secara beruntun dialancarkan beberapa buah pukulan berantai yang memaksa mundur musuh ciri-cirinya, menggunakan kesempatan itu dengan cepat ia loncat keluar dari hutan batu cadas itu dan lenyap di balik mulut gua. Melihat musuhnya kabur, Lemkong Pak segera bertanya. Tanpa bantuan dari ular hitam tersebut, masa dia dapat melarikan diri dari gua ini? Engkau lupa kalau dia mempunyai payung sengkala yang bisa membawa tubuhnya membumbung tinggi ke angkasa sahut iblis matahari dengan cepat. Dengan keterangan tersebut, Lemkong Pak pun jadi sadar, teringat olehnya kalau payung sengkala palsu pun bisa membawa tubuhnya membumbung tinggi ke angkasa, apalagi payung mustika itu adalah payung yang asli bisa dibayangkan sampai di manakah kehebatannya. Tiba-tiba Lemkong Pak merasa amat terperanjat, serunya, Ciam Pue aku harus segera naik ke atas, karena tiga. Orang Ciam Pue aku masih menunggu kedatanganku di depan gua, Andai kata mereka sampai berjumpa dengan gembong iblis itu, mungkin nasibnya bakal celaka. Baik biarlah Elohek menghantar kau keluar dari sini, menurut pengamatanku, setelah engkau makan toksile mungkin belum ada waktu untuk melatih diri dan melebur kekuatan tersebut ke dalam tenaga dalammu, maka tambahan hawa murni yang kau peroleh masih terbatas sekali Tapi kalau tidak kendatipun murid durhaka itu membawa payung sengkala, belum tentu dia bisa mengalahkan dirimu. Sampai sekarang aku masih belum punya waktu untuk melatih diri, tapi setelah semua urusan beres, aku pasti akan mencari suatu tempat yang terpencil untuk melatih diri. Bocah muda lain hari engkau tak usah datang kemari lagi sebab tak lama kemudian aku pun akan tinggalkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Ciam Poe, bukankah engkau tetap sehat walafiat seru lemkongpak dengan hati terperanjat, apalagi di tempat ini terdapat telur ikan yang bisa meneruskan usia hidupmu, kenapa secara tiba-tiba engkau hendak ambil keputusan pendek? Siksaan dan penderitaan yang dialami kami bertiga boleh dibilang merupakan suatu penderitaan yang tak pernah dialami oleh orang kuno manapun generasi-generasi yang akan datang. Kami bisa hidup sampai sekarang bukan hanya disebabkan mengandalkan kemujarapan telur ikan belaka, tapi sebab yang terutama adalah karena kami masih mempunyai harapan dan keinginan untuk mempertahankan hidup kami ini. Kami hendak menunggu kedatangan seseorang ke tempat ini untuk menyelesaikan cita-cita kami yang belum sempat terwujud. Sekarang engkau telah menyangupi diriku untuk membersihkan perguruan kami dari murid murta tersebut. Aku percaya apabila engkau mau melatih diri secara baik-baik maka suatu ketika bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng dapat kau bunuh oleh sebab apa yang kuharapkan sudah terkabul, maka tak lama kemudian keadaanku akan mirip lampu lentera yang kehabisan minyak dan akhirnya ajalku akan tinggalkan ikan dunia yang penuh dosa ini untuk selama ciri-cirinya. Lam Kong Pak jadi teramat sedih, tanpa sadar dua baris air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Apalagi yang telah aku sanggupi pasti akan kulaksanakan sebaik-baiknya, kendatipun hatus terjun ke lautan api atau menyeberangi hutan pedang, apalagi bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng adalah musuh umum dan dunia persilatan, kendatipun kekuatan yang kumiliki terbatas pun aku pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga. Baik aku percaya dengan ucapanmu, sekarang berangkatlah tinggalkan tempat ini. Seandainya Ciampoie benar-benar sudah berangkat tinggalkan dunia ini satu bulan kemudian aku pasti akan datang kembali ke sini untuk menyelesaikan lelayon dari Ciampoie. Tak usah aku sendiri dapat mengatur segala sesuatunya bagi diriku sendiri. Dia segera bersiul nyaring, ular hitam raksasa itu meluncur ke mulut gua dan merendahkan tubuhnya. Sekarang lemkong pak tidak takut lagi dengan binatang itu. Ia segera lompat ke atas kepala ular itu, dan di dalam sebuah hentakan keras tubuhnya segera meluncur ke tengah udara dan melayang keluar dari mulut gua tersebut. Setibanya di luar gua, dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat dia lari keluar dari gua itu, namun tiada sesosok bayangan manusia pun ditemukan di luar gua. Di atas permukaan tanah pun tidak kelihatan tanda-tanda seperti bekas pertarungan hal ini sangat mencengangkan hatinya. Dalam hati kecil, pemuda itu segera berpikir. Tak mungkin ketiga orang Ciam Pue itu tinggalkan aku seorang diri di tempat ini, apalagi berlalu tanpa memberi kabar lebih dahulu, mungkinkah mereka telah dicelakai oleh bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng. Tetapi dengan cepat pula jalan pikiran tersebut terbantah olehnya sendiri, ia tahu tenaga dalam yang dimiliki ketiga orang Ciam Pue tersebut separuh bagian telah pulih kembali, meskipun dengan tenaga gabungan mereka bertiga belum tentu bisa menangkan musuhnya yang tangguh, tetapi mereka pun tidak akan sampai dicelakai olehnya. Setelah keluar dari lembah terpencil itu, lemkong pak kabur menuju ke atas sebuah bukit yang tinggi, sorot matanya yang tajam segera mengawasi daerah sekeliling tempat itu dengan seksama. Tiba-tiba titik dari balik sebuah lembah terpencil mengemas suara bentakan akan keras disusul berkemandangnya deruan angin ciri-ciri pukulan. Lemkong pak sadar suatu pertarungan yang amat seru pasti sedang berlangsung, cepat-cepat ia lari turun dari atas bukit dan menuju ke arah lembah terpencil di mana suara bentakan dan deruan angin pukulan berasal. Setibanya di mulut lembah si anak muda itu nampak agak terperanjat. Rupanya dia saksikan orang-orang yang sedang bertempur seru itu bukan lain adalah tiga orang lociampue serta ketua perkumpulan bulu hijau yang ampuh itu. Sebutan ketua perkumpulan bulu hijau mulai sekarang harus diganti dengan nama sebenarnya, sebab dia bukan lain adalah suami dari Chu Hang Hang yakni Sian Yan Peng. Ia munculkan diri dengan paras muka aslinya, waktu itu jago tua si Sian Yan tersebut sedang terlibat pertarungan yang amat seru melawan jago angin geledek Lemkong Liu, sementara Luiit Beng serta Oe Ichihu berdiri kurang lebih tiga tombak dari gelanggang sambil mengikuti jalannya pertarungan itu dengan seksama. Lemkong Pak merasa serba salah dengan tenaga dalam yang dimilikinya saat ini pemuda itu percaya bahwa Sian Yan Peng sudah bukan tandingannya lagi akan tetapi ia tak dapat menyerang orang itu, sebab ketua perkumpulan bulu hijau itu pernah selamatkan jiwanya dari ancaman maut. Kendatipun musuh bebu yutannya adalah ayah kandungnya sendiri Lemkong Pak sadar tak mungkin baginya untuk mencampuri urusan tersebut, apalagi melibatkan diri dalam pertarungan. Sementara itu Oe Ichihu serta Luiit Beng kelihatan sangat gelalisah sekali mereka pun tak bisa ikut melibatkan diri. Dalam pertarungan tersebut, keadaan dari kedua orang jago tua itu ibarat semut yang berada di atas kuali panas, panik tapi tak bisa berbuat apa-apa. Suatu ketika tiba-tiba Oe Ichihu berteriak dengan suara lantang. Sian Yan Peng apa yang terjadi di masa lampau ke semuanya cuma kesalahpahaman belaka, cepatlah hentikan serangan anganmu itu janganlah dikarenakan perbuatan itu membuat sanak keluargamu jadi menyesal dan sedih sepanjang masa. Hei, Sian Yan Peng, hentikan pertarungan, aku akan jelaskan duduknya persoalan hingga jelas. Oe Ichihu sahut Sian Yan Peng dengan suara yang dingin dan ketus, lebih baik tutup mulutmu yang bau dan tak usah banyak bicara yang tak karuan, Sebentar lagi aku masih akan bikin perhitungan dengan engkau bersiap-siaplah untuk menantikan saat ajalmu. Oh 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 titik lebih baik lagi kalau engkau hendak bikin perhitungan dengan diriku teriak Nol E Ichihu dengan suara lantang, Aku harap sebelum perhitungan dibikin sedilah kiranya engkau dengarkan dulu penjelasanku ini. Kalau mau bicara, tunggu saja sampai salah satu di antara kami berdua keluar sebagai pemenang, Sekarang percuma kalau kau ingin bicara karena aku tak sedih untuk mendengarkannya. Belaam! 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 Tiga pukulan berantai menghasilkan tiga benturan keras yang amat memekikan telinga. Lam Kong Liu terdesak hebat, hingga tubuhnya terdorong mundur sejauh dua langkah ke belakang, rupanya hawa murni yang dimilikinya belum pulih. Kembali seperti sedia kalah, hal ini membuat jago tua tersebut tak mampu menandingi ketangguhan musuhnya. Manusia yang suka pelancongan Lu Yit Beng ikut buka suara, ujarnya dengan suara hambar. Sian Yan Peng, Siao Teh ada sepatah dua patah kata yang terasa mengganjal dalam tenggorokan, apabila tidak kuutarakan keluar, karena itu mau tak mau terpaksa harus ku ucapkan juga meskipun Lam Kong Heng ada dendam dan sakit hati dengan dirimu, sepantasnya kalau persoalan ini diselesaikan secara adil dan tidak berat sebelah, sekarang tenaga dalam yang dimilikinya belum pulih kembali seperti sedia kalah, sekalipun dalam pertarungan nanti engkau berhasil menangkan dirinya, namun kemenangan tersebut tidak adil, apakah engkau tak takut ditertawakan orang? Mendengar seruan tersebut, tiba-tiba Sian Yan Peng tarik kembali serangannya dan mundur tiga langkah ke belakang, tegurnya dengan suara lantang. Lam Kong Liu sampai kapan tenaga dalammu baru pulih kembali seperti sedia kalah? Sekarang pun tenaga dalamku telah pulih kembali seperti sedia kalah, jawab Lam Kong Liu cepat. Engkau tak usah dengarkan siasat menunda pertarungan dari mereka berdua. Sian Yan Peng segera tertawa dingin. Hehehe, kejantanan dan kegagahanmu memang patut dipuji, aku orang Sian Yan Peng punya keyakinan bisa menangkan dirimu, rasanya aku pun tak usah mencari keuntungan di saat orang lain sedang lemah, persoalan di antara kita berdua akanku selesaikan satu bulan mendatang. Setelah berhenti sejenak tiba-tiba ia berpaling ke arah awan hitam pengejar rembulan herdiknya. Oe Ichihu apakah saat ini tenaga dalammu sudah pulih kembali seperti sedia kalah? Tenaga dalamku tak pernah hilang ataupun berkurang kalau ingin bertempur silahkan saja turun tangan aku sudah bersiap sedia untuk melayani dirimu. Bagus sekali bagaimanapun juga aku toh cuma ingin adu kepandayan saja dengan dirimu. Nah sebelum pertarungan dilangsungkan aku hendak mengajukan satu pertanyaan dahulu kepadamu, kenapa secara diam-diamkah seragap diriku di masa yang silam sebetulnya apa maksudmu? Waduh, maksud baik dianggap berhati jahat, air susu dibalas dengan air tuba, ketahuilah di masa lampau secara kebetulan aku telah menemukan ada dua orang tamu tak diundang yang sangat misterius menyelundup ke dalam rumahmu, aku segera menguntil di belakang mereka secara diam-diam sungguh tak nyana maksud baikku telahkah salah artikan engkau anggap maksud kedatanganku ke rumahmu. Tempoh hari adalah untuk mencuri kitab payung sengkala dalam kenyataan kitab pusaka itu telah dirampas oleh San Hon Siang. Omong kosong hardik Sian Yan Peng dengan penuh kegusaran. Oe Ichi Hau balas tertawa dingin. Heheheheh, kalau tidak percaya yaa sudahlah bagaimanapun juga aku tahu kalau dalam hati kecilmu sebetulnya telah tersimpan segumpal rasa dongkol yang telah dipendam selama puluhan tahun lamanya dan engkau hendak mencari orang yang cocok untuk melampiaskan rasa mangkelmu itu ayoh majulah akanku sambut semua serangan yang hendak kau lontarkan. Tunggu sebentar tiba-tiba terdengar bentakan nyaring berkumandang datang dari arah mulut lembah. Lam Kong Pak dengan suatu gerakan tubuh yang sangat cepat menerobos masuk ke dalam lembah sesudah meluncur ke atas permukaan tanah serunya kembali dengan suara lantang. Sian Yan Chiampo eh harap jangan turun tangan lebih dahulu, sedikit banyak aku yang muda telah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Sian Yan Peng berpaling setelah mengetahui siapa yang datang ia segera tertawa dingin serunya. Hei bocah muda apakah engkau hendak mencampuri urusan ini? Ayoh cepat jawab. Aku yang muda tak berani mencampuri urusan yang tidak menyangkut akan diri, aku hanya ingin mengatakan bahwa sedikit banyak aku yang muda berhasil mengetahui tentang duduk persoalan yang sebetulnya. Lam berhenti sebentar setelah termenung sejenak kembali pemuda itu melanjutkan kata-katanya. Ketika terjadinya pertarungan seru antara ibuku melawan Cuciampo eh di masa silam orang yang telah menghantam tubuh Cuciampo eh sehingga terjatuh ke dalam jurang adalah bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng, orang yang menyergap ayahku adalah kakek ombak menggulung. Lalu siapakah yang telah menyerang diriku selasian Yan Peng dengan suara keras? Perbuatan itu dilakukan oleh bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng. Dari mana engkau bisa mengetahui akan peristiwa ini? Kakek ombak menggulung yang menceritakan sendiri persoalan itu kepada Cuciampo yang segera mendengus dingin. HMM bagaimanapun juga, persengketaan antara diriku dengan Lem Kong Liu tak bisa disudahi dengan begitu saja, satu bulan kemudian aku akan menyelesaikan persoalan ini seadil ciri-cirinya. Nah selamat tinggal. Tanpa membuang waktu banyak lagi ia segera enjotkan badan dan meluncur keluar dari lembah tersebut. Menjaksikan kekerasan kepala orang itu Oe Ichi Hau gelengkan kepalanya berulang kali. A.A.I. Orang kuno berkata, dendam karena cinta jauh lebih dalam daripada dendam pribadi. Perkataan itu sedikit pun tidak salah. Kalau dilihat dari duduk persoalan ini semua terjadi terletak pada diri San Hong Siang, dialah bibit bencana yang mengakibatkan terjadinya semua peristiwa ini. Orang kuno mengatakan, wanita adalah racun dunia sekarang aku baru percaya bahwa ucapan itu memang sedikit pun tidak keliru. Tanda petik. Oe Ichi Hau engkau tak boleh menghina ibuku, serulah yang kompak dengan ada penasaran, dia toh sama sekali tidak salah dalam peristiwa ini. Kembali Oe Ichi Hau tertawa dingin. He-eh, 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 bocah muda, apa yang kau ketahui di masa lampau ibumu juga bukan seorang perempuan sejati dari kalangan lurus. Kalau tidak percaya boleh tanyakan sendiri kebenaran ucapanku ini dari ayahmu. Tanpa sadar lemkong pak berpaling ke arah ayahnya. Lemkong liu menghela napas panjang, ujarnya. Seandainya dikatakan bahwa ibumu adalah seorang jahat, tentu saja aku tak akan membenarkan perkataan itu tapi dalam kenyataan dia memang berhati keji dan telengas entah selama ia jadi pemilik pengadilan dunia persilatan entah berapa banyak jago lihai dari kalangan lurus maupun kalangan susat yang menemui ajalnya di ujung telapak tangannya. Mungkin jumlah korban yang mampus sudah mencapai ratusan orang banyaknya. Lemkong pak membungkam dalam seribu bahasa ia percaya apa yang diucapkan ayahnya sudah pasti tak bakal salah. Sebab sewaktu berada dalam pertemuan besar untuk memperebutkan urutan nama besar ia pernah rasakan pula akan kekejian ibunya. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan ibunya di masa lampau bukanlah suatu perbuatan yang betul. Sesudah berdiam beberapa saat lemkong pak segera alihkan pokok pembicaraan ke arah lain katanya. Apakah Ciam Puei bertiga sudah berjumpa dengan bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng? Tidak, jawab Puei Cihu sambil menggeleng. Baru saja engkau masuk ke dalam gua, Sian Yan Peng telah muncul di sana maka kami segera mengikuti di belakangnya berangkat ke lembah ini? Lem kong pak termenung sebentar kemudian ia pun menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya di dalam gua mulut gunung berapi. Mendengar kisah tersebut ketiga orang kakek tua itu menghelana pasti ada hentinya, mereka ikut beribah hati atas kejelekan nasib yang dialami iblis matahari, iblis rembulan, iblis bintang. Terdengar Ruei Cihu berkata, Sungguh takku sangka pada akhir hidupnya tiga bintang bertangan iblis dapat tobat dari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar, sayang nasib mereka memang jelek sehingga harus mengalami akhir yang mengenaskan, terutama payung sengkala itu sudah terjatuh ke tangan gembong iblis tua entah kejahatan dan kekejian apalagi yang dialakukan di kolong langit. Ciam Puei bertiga tenaga dalam yang kalian miliki masih belum pulih kembali seperti iya kala kalian harus mencari tempat yang terpencil untuk baik-baik melatih diri, sehingga kekuatan kalian bisa pulih kembali seperti sedia kala khususnya untuk bersiap sedia menghadapi sian yang Ciam Puei serta bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng. Sekarang aku yang muda ingin mohon diri terlebih dahulu aku hendak pergi mencari ibuku serta rekan-rekan lainnya. Pergilah, sahut Oe Ichihu, sekarang kami telah menggunakan khasiat dari ilmu hipnotis Tong Binto Ahoat untuk mengembalikan hawa murni kami yang hilang, aku percaya tak lama kemudian seluruh kekuatan yang kami miliki telah pulih kembali seperti sedia kala. Nah sampai jumpa kembali satu bulan mendatang di kota Lok Yang. Setelah berpamitan dengan ketiga orang kakek tua itu berangkatlah Lem Kong Pak, meninggalkan lembah terbut, ia tak tahu kemana harus pergi mencari jejak dari San Hon Siang sekalian dia kuatir kalau sampai ibunya sekalian berjumpa dengan bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng sebab dengan kekuatan gabungan dari beberapa orang itu belum tentu bisa menandingi kedasyatan ilmu silat yang dimiliki iblis tua itu apalagi payung sengkala benda mustika yang maha dasyat itu sudah terjatuh ke tangannya. Setelah melakukan pencarian yang seksama di sekeliling lembah terpencil itu, Lem Kong Pak baru berangkat menuju ke kota Kehong. Setelah masuk ke dalam kota, ia lihat di ujung sebuah jalan raya terdapat sebidang tanah lapang yang sedang dikerumeni orang banyak suasana ramai sekali. Rupanya hari itu adalah hari baik buat mereka, suasana di dalam kota penuh sesak dengan beraneka macam jualan. Ada yang pasang tenda untuk melihat nasib, ada yang mengadakan atraksi silat, ada yang jual silat, jual cerita serta pelbagai macam permainan. Sambil berdasak ciri-cirian di antara kerumunan orang banyak, Lem Kong Pak melanjutkan perjalanannya masuk ke kota. Tiba-tiba di sisi jalan kurang lebih satu tombak di hadapannya, ia saksikan ada dua orang manusia sedang menjalankan praktek lihat nasib, perawakan tubuh mereka sangat menyolok dan lain daripada keadaan manusia biasa. Yang tinggi dan kurus bagaikan sebuah bambu, dengan badan ibaratnya kulit pembungkus tulang duduk di belakang sebuah meja. Sedang yang lain pendek dan gemuk bagaikan buah beligo, perutnya buncit dengan panca inderanya hampir berdempetan satu sama lainnya. Dagangan mereka berdua nampak agak sepi karena orang-orang yang berkumpul di sekitar tempat itu lebih banyak yang tertarik untuk melihat atraksi daripada melihat nasib. Dalam ciri-ciri Lem Kong Pak mendesis, ia kenali dua orang manusia berbentuk aneh itu sebagai herian siang set tetapi berhubung paras muka mereka sudah dirubah sedemikian rupa. Maka andai kata bukan orang yang sangat mengenal diri mereka, sulit untuk mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Tiba-tiba, dari balik kerumunan orang banyak muncul dua orang manusia, satu pria yang lain perempuan. Mereka bukan lain adalah Hak Teng Tua Wihun lampu hitam pengejar nyawa Leng Ching Chiu serta Janda Kawin tujuh kali Pui Kun. Menyaksikan kemunculan dua orang manusia itu, Lem Kong Pak segera gelengkan kepalanya berulang kali, dalam hati ia berpikir. Sungguh takusangka perempuan lontek yang tak tahu ketua andirinya itu berhasil menggaet lampu hitam pengejar nyawa. A-A-A-A-I entah apa maksud dan tujuan mereka datang kemari? Sementara ia masih termenung memikirkan persoalan itu tampaklah catatan mati hidup telah menggapai ke arah lampu hitam pengejar nyawa sambil berseru, E-A-A-I, Y-A-A yang itu silakan datang kemari untuk bercakap ciri-ciri menurut nasib yang tertera di atas wajahmu dalam tiga hari mendatang engkau bakal ketimpa bencana besar. Lampu hitam pengejarnya waleng cinciu segera mendengus dingin sahutnya, H-M-M aku tidak percaya dengan segala macam omong kosong dari kalian penipu ciri-ciri ulung. E-A-A-A kalau engkau tidak percaya maka di kemudian hari kau pasti akan menyesal sekali, mumpung sekarang belum terlambat kami bisa tunjukkan jalan terang untuk menghindari bencana besar itu. Perkataan yang sangat menarik hati ini segera menggerakkan hati lampu hitam pengejar nyawa, ia mendekati tanda tersebut seraya bertanya, bagaimana caranya untuk menghindarkan diri dari bencana besar itu? Asal engkau bersedia membayar 20 tahil perak aku akan mewakili dirimu untuk panjatkan doa dan memohon pengampunan dalam kuil siahang bio kemudian akan carikan pula seorang pengganti untuk mewakili dirimu menemui kematian, dengan jalan begitu maka bencana besar akan terhindar dari tubuhmu, obceh catatan mati hidup. Pada saat yang bersamaan Heksimuangwe atau hartawan berhati keji sedang menggapai ke arah janda kawin tujuh kali sembari berseru. E-E-I, Nona kemarilah sebentar aku lihat bintang kesialan telah memancar di atas wajahmu, ancaman kematian sudah berada di depan matu. Kalau engkau tidak cepat-cepat cari jalan keluar maka jiwamu pasti akan melayang, tapi Nona tak usah khawatir aku punya kero untuk selamatkan jiwamu. Tanda petik. Huhuh, omong kosong ngacobe lo jangan sembelarangan omong yaa, aku akan kawin lagi masa ada bencana kematian di ambang pintu. Mungkinkah salah lihat bintang terang kau katakan bintang kesialan. Aku adalah hong po ansian, ong setengah dewa, hartawan berhati keji memperkenalkan, diriku bisa melihat kejadian yang sudah lewat dan meramalkan kejadian yang akan datang, kalau ku tinjau dari alis wajah Nona secara beruntun engkau harus kawin dengan 12 orang suami dengan begitu hidupmu baru bisa terjamin sampai akhir tua nanti betul tidak apa yang ku ucapkan. Coba lihat sampai sekarang aku sudah pernah kawin berapa kali kalau engkau bisa menjawab secara tepat aku baru akan mempercayai perkataanmu. Hartawan berhati keji putar sepasang biji matanya mulutnya pura-pura berkemak kemik sedang jari tangannya seperti lagi menghitung, akhirnya ia berkata. Menurut perhitunganku tak lama kemudian Nona akan kawin dengan suamimu yang kedelapan. Mendengar jawaban tersebut, sekujur badan janda kawin tujuh kali bergetar keras. Wow engkau benar-benar setengah dewa, perkataanmu memang tidak keliru barusan engkau katakan bintang kesialan sudah berada di depan mata. Coba terangkan dulu berdasarkan apa engkau mengatakan demikian? Harap Nona serahkan dulu dino sekedarnya buat ongkous, kemudian dengan sejelas ciri-cirinya akan kubeberkan semua kesialan yang bakal menimpa diri Nona, andai kata ramalanku tidak cocok maka bukan saja uangnya kembali, bahkan engkau pun boleh mengobrak abrik pendaku ini. Akhirnya janda kawin tujuh kali terpancing juga oleh perkataannya, ia segera bertanya. Berapa tahil perak yang kau butuhkan sebagai denya aku tahu dalam saku Nona terdapat banyak sekali uang. Perak apalagi persoalan ini menyangkut usia serta. Kehidupan Nona, karena itu ongkosnya pun harus berlipat ganda, bagaimana kalau Nona bayar dulu empat puluh tahil perak? Janda kawin tujuh kali puikun adalah salah seorang di antara tiga manusia paling miskin di dunia persilatan dalam sakunya saat itu paling banyak. Cuma ada tujuh delapan puluh tahil perak belaka ongkos yang dimintanya sangat tinggi, ia jadi sayang dani sakit hati, sambil tertawa dingin segera ujarnya. Huhuh, mahalamat ongkos yang mustiku bayar ogah aku lebih baik tak usah saja. Kalau toh Nona tidak ingin menghindari bencana besar yang berada di depan mata aku pun tak akan terlalu memaksa kehendakmu silahkan Nona berlalu dari sini. Walaupun dalam hati janda kawin tujuh kali merasa sayang untuk membuang uang sebesar itu tetapi dia pun agak menguatirkan nasib sendiri terutama setelah didengarnya bencana besar telah berada di depan mata. Akhirnya dengan perasaan berat dia berkata, Begini saja bagaimana kalau engkau beri sedikit potongan buat aku anggap saja sebagai korting? Tidak kurang setengit pun aku tak sudi bicara, lebih baik coba pergi saja dari sini. Janda kawin tujuh kali jadi gemas bercampur mendongkol teriaknya keras-keras. Bagaimana kalau tiga puluh tahil perak saja tentunya engkau tidak merasa keberatan bukan? Selamanya aku setengah dewa tak pernah menawarkan dan tak sedih ditawar kalau orang keberatan untuk keluar uang lebih baik cepat-cepatlah berlalu dari sini daripada kehadiranmu terus-menerus di tempat ini akan mengganggu kelancaran usahaku. Dengan gemas mendongkol dan penasaran apa boleh buat, Janda kawin tujuh kali ambil keluar empat puluh tahil perak dan dibanting ke atas meja, serunya dengan jengkel. Nah, ambillah uang itu ayo cepat katakan bencana besar apa yang sedang mengancam nonamu. Dengan sangat berhati-hati hartawan berhati keji masukan uang perak itu ke dalam sakunya kemudian menjawab. Setelah mengambil harta kekayaan orang lain sudah menjadi kewajibanku untuk lenyapkan bencana orang selamanya ramalan ciri-ciri sakti dari aku ong setengah dewa tak pernah meleset. Orang yang hendak nona kawini sekarang seharusnya adalah seorang manusia kenamaan dalam kolong langit, orang itu sudah pasti bukan rekan yang melakukan perjalanan bersama dirimu tadi. Janda kawin tujuh kali segera tertawa dingin. Hehehehe, ramalanmu keliru besar nonamu telah. Tanda petik. Hartawan berhati keji tersenyum tukas dengan cepat. Nona berwajah cantik dan suka menghibur diri dengan. Segala macam kesenangan kalau cuma begitu saja sih belum terhitung sebagai suatu perkawinan sebab kalau begituan pun dianggap sebagai suatu perkawinan mungkin Nona sudah pernah kawin beratus ciri-ciri kali banyaknya. Jadi maksudmu, aku bakalan menikah dengan seorang manusia yang luar biasa sekali? Betul kalau Nona adalah seorang jago yang pernah belajar ilmu silat, maka engkau bakal kawin dengan seorang jagoan lihai dari kolong langit, ramalanku ini sudah pasti tak bakal salah lagi. Sekali lagi sekujur badan janda kawin tujuh kali bergetar keras teranpah sadar ia bergumam seorang diri. Jangan angan aku akan kawin dengan siluman tua itu? Tapi aah-ha masa iya? Benar dia lah orangnya, Nona bakal kawin dengan orang yang kau maksudkan itu. Janda kawin tujuh kali segera tertawa dingin. Hehehehe, engkau tau siapakah yang kumaksudkan? Aku bukan seorang anggota dunia persilatan tentu saja tidak tahu siapakah orang itu, tapi aku dapat melukiskan bentuk wajah serta potongan badan orang yang nona maksudkan itu. Kalau engkau dapat menebak secara jitu, nonamu segera akan menghadiahkan kembali 10 cil lagi. Paras muka hartawan berhati keji berbunga, dengan muka berseri katanya. Harap nona suka menyerahkan lebih dahulu hadiah yang nona janjikan itu, bagaimanapun toh kalau aku salah berbicara maka engkau masih dapat mendepak pendaku ini. Janda kawin tujuh kali tertawa dingin. Heeh, 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 kalau engkau dapat melukiskan raut wajah orang itu secara tepat, engkau benar-benar adalah dewa hidup. Sambil berkata ia merogoh ke dalam sakunya, dan serahkan sepuluh tahil perak ke atas meja. Tanpa banyak bicara hartawan berhati keji menyambar uang di atas meja dan segera dimasukkan ke dalam sakunya. Orang itu berusia tujuh puluh tahunan, badannya tinggi besar dan mukanya penuh bopeng putih. Janda kawin tujuh kali tak dapat menahan emosinya lagi, ia segera menjerit kaget. Wow, engkau, benar-benar seorang dewa hidup ketik ramalanmu sungguh lihai. Hartawan berhati keji menyeringai dan tertawa senang, sambil menggertak gigi ujarnya. Nama besar ong setengah dewa sudah hamat tersohor di mana-mana empat penjuru kolong langit tak ada yang tak kenal namaku, kalau cuma meramal begitu saja si hurusan kecil apabila nona bersedia untuk mengorbankan uang sebesar 20 tahil perak lagi, maka akan kutunjukkan sebuah jalan terang bagaimu. Janda kawin tujuh kali jadi mendongkol bercampur jengkel, ia berteriak keras. Wang dalam saku nonamu tinggal 30 tahil perak belaka, apakah engkau hendak menguras semua isi kantongku hingga ludas? Hartawan berhati keji tersenyum. Tangan nona halus dan empuk itu tandanya selama hidup tak akan kekurangan uang asal engkau kirim satu kerlingan metu yang aduhai tanggung uang akan datang sendiri ke tanganmu. Coba kau terangkan dahulu jalan terang apakah yang hendak kau tunjukkan kepadaku? Aku dapat membuat engkau jadi manusia nomor satu di dalam dunia persilatan, mulai saat ini bukan saja apa yang kehendaki akan terpenuhi, tak pernah kekurangan uang lagi, bahkan setiap malam bakal ada pemuda tampan yang kuat dan gagah menemani kau tidur. Janda kawin tujuh kali jadi tertarik sekali oleh obrolan tersebut, dengan cepat dia ambil keluar 20 tahil perak dari sakunya dan diletakkan ke atas meja, serunya, ayo cepat katakan. Dengan cekatan hartawan berhati keji masukan uang perak itu ke dalam sakunya, lalu berkata. Dari sini menuju ke arah barat ketika hampir mendekati kaki tembok kota terdapat sebuah kebun bunga yang besar milik keluarga syok. Tempat itu sangat sepi terpencil dan sudah lama tak pernah dihuni orang, tetapi di dalam kebun bunga yang amat luas itu terdapat pelbagai macam bangunan loteng serta gardu istirahat yang sangat indah. Malam nanti mendekati kentongan ketiga, berangkatlah menuju ke gedung tersebut, sebelum berangkat dan dan dulu yang ngayu agar kelihatan lebih menarik hati apabila sudah mengadakan pertemuan dengan setan tua itu gunakanlah kesempatan yang sangat baik itu untuk mencuri benda mustika yang dimilikinya. Asal benda mustika itu berhasil kau dapatkan maka engkau akan jadi manusia nomor satu di kolong langit. Timbul kecurigaan dalam hati janda kawin tujuh kali setelah mendengar perkataan itu, dia segera menegur. Siapakah sebenarnya engkau dari mana engkau bisa tahu tentang urusan dunia persilatan? Pepatah kuno mengatakan, kalau seorang syuyucai tak pernah keluar pintu rumah dia tak akan tahu urusan dunia. Aku mendapat julukan setengah dewa, masa urusan sekecil itu saja tidak tahu apakah engkau tidak terlalu menghina akan kepandaianku. Janda kawin tujuh kali segera bangkit berdiri, dengan enteng dia bergerak maju ke depan. Tiba-tiba ia merasa sakit hati sekali karena lima puluh tahil perak telah kabur dengan begitu saja, sambil tertawa dingin ia menerjang ke muka dan menyambar saku hartawan berhati keji yang berada di hadapannya. Rupanya hartawan berhati keji sudah menduga sampai ke situ, tubuhnya yang bulat bagaikan bola daging segera bergerak mundur ke belakang dengan suatu gerakan cekatan, serunya sambil tertawa cekikikan. Hiyeh, 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 nona titik engkau jangan sok bergurau ahaha, aku selama hidup paling takut geli, jangan mengitik ciri-ciri pinggangku. Dengan suatu gerakan yang manis dia menghindarkan diri, dengan demikian cengkeraman yang dilancarkan janda kawin tujuh kali mengena disasaran yang kosong. Melihat serangannya gagal, perempuan cabul itu merasa agak tidak puas, dengan jurus macan tutu lunjukan cakar, sekali lagi dia cengkeram saku orang itu. Hartawan berhati keji segera berteriak keras-keras. Aduh uh uh, tolong, tolong titik perempuan ini hendak merampah suhuang peraku tolong, ada begal perempuan. Titik. Tanda petik. Sambil gembar-gemborda melarikan diri ke arah orang banyak, teriakan tersebut segera memancing perhatian orang banyak dan di dalam waktu singkat sekitar tempat itu telah dikerumuni orang banyak. Dalam keadaan demikian terpaksa janda kawin tujuh kali harus hurungkan maksudnya tanpa memperdulikan diri lampu hitam pengejarnya walagi dia kabur lebih dahulu menuju ke tengah kerumunan orang banyak. Keadaan yang dialami lampu hitam pengejarnya walau lebih mengenaskan lagi tujuh puluh tahil perak kena tertipu binasa ludas, dengan wajah uring ciri-cirian terpaksa ia kabur menuju ke tengah kerumunan orang banyak. Setelah dua orang pria dan wanita itu lenyap dari pandangan matuh hartawan berhati keji baru unjukkan diri. Dari tempat persembunyiannya sambil mengerahkan tubuhnya yang bulat bagaikan gentong ia dekati catatan mati hidup sambil menegur, To'aya daganganmu hari ini tentu sukses bukan? Wah payah sekali deh, jawab catatan mati hidup dengan cepat, aku To'aya sudah bersilat lidah putar bibir berusaha untuk menjebak cecunguk itu tapi sama sekali tak ambil gubris setengik pun aku tidak dapat bagaimana dengan dia? Hartawan berhati keji gelengkan kepalanya yang bulat gede seperti biligo jawabnya. A-a-a-i titik To'aya, engkau toh tahu sebetulnya aku jie, ia masih punya setahil uang perak, sungguh tak nyana mencuri ayam tak berhasil, malahan uangku sendiri kena dirampas, sungguh syualan. Lam Kongpak yang secara diam-diam mengikuti jalannya peristiwa itu segera memaki dalam hati kecilnya setelah mendengar jawaban tersebut. Kurang ajar, mereka benar-benar setan pelit dalam saku masing-masing terdapat puluhan tahil perak tapi di luaran tak mau bicara sejujurnya, entah apa yang sedang mereka lakukan di tempat ini biarlah kuintil terus gerak-gerik mereka berdua. Sementara pemuda itu masih termenung, catatan mati hidup telah berkata lagi. Ji ya urusan sekecil ini buat apa dibicarakan biarlah hari ini aku To'aya yang menjamu dirimu, apalagi ketika tempoh hari aku kalah bertaruh satu meja perjamuan sampai sekarang toh belum ku bayar, ayuh kita cari rumah makan. Benar juga perkataan dari To'aya ayuh berangkat sahut hartawan berhati keji dengan cepat, didengar dari. Pembicaraan To'aya tersebut dapatlah dibuktikan kalau hubungan persaudaraan di antara kita berdua tak bisa dibandingkan dengan persaudaraan manapun juga kalau ada kesempatan aku ji ya pasti akan balas menjamu diri To'aya juga. Dua orang manusia ajaib itu segera tinggalkan tenda tempat usaha mereka dan berangkat menuju ke sebuah rumah makan yang besar dan menereng. Diam-diam lem kompak mengintil di belakang mereka berdua, dengan suatu gerakan yang manis dia berhasil mencari tempat duduk di tengah ruangan. Dua orang makhluk ajaib tersebut memilih tempat duduk di sebelah luar, setelah duduk catatan mati hidup pun berkata. Ji ya, ini hari aku sengaja akan memilih sendiri sayur yang akan dipesan, agar kita berdua bisa menikmati masakan yang lezat dengan sepuas ciri-cirinya. Hoore, To'aya, engkau memang rayal sekali, teriak hartawan berhati keji sambil bertepuk tangan ke girangan. To'aya, engkau tentu tahu bukan beberapa hari belakangan ini perutku terasa amat masam dan kering, lebih baik pilihlah menu sayur yang banyak mengandung minyak babi. Oh ah, tentu saja, tentu saja, asal Ji ya tidak merasa canggung aku pasti tak akan membuat dirimu jadi kecewa. Habis berkata catatan mati hidup segera bangkit berdiri dan turun dari loteng untuk pesan sayur, beberapa saat kemudian ia muncul kembali di samping rekannya sembari berkata. Ji ya, sungguh tak disangka kita harus berjumpa dengan kedua orang gembong iblis itu di sini. Perhitungan dari majikan san selamanya jitu dan tepat ia telah memperhitungkan bakal ada beberapa orang gembong iblis akan munculkan diri di sini. Pekerjaan kita tidak lebih hanya mendorong ombak membantu gelombang agar dua orang gembong iblis itu mencari penyakit buat diri sendiri. Sungguh tak disangka mereka benar-benar tak takut mati malam ini. Pasti ada pertunjukan bagus di sini. Mendengar perkataan tersebut satu ingatan secara cepat berkelebat dalam menaklem kongpak, tahu rombongan yang dipimpin ibunya sudah pasti berada di sekitar tempat ini, sedangkan kedua orang makhluk ajaib itu hanya menjalankan tugas yang diperintahkan kepada mereka untuk menipu Habisuhuang Perak yang dimiliki lampu hitam pengejar nyawa serta janda kawin tujuh kali kemudian disuruh mereka pergi menempuh bahaya. Sementara ia masih termenung, dari anak tangga berkumandang suara gemercikan kayu yang berdenyit, tanpa berpalir lagi lemkong pak dapat menduga kalau malaikat raksasa Elo Oliang Jan pasti sudah munculkan diri di situ, sebab langkah kaki orang lain tak mungkin seberat itu, apabila membuat seluruh ruangan bergetar keras. Sedikit pun tidak salah, terdengar Elo Oliang Jan berteriak keras setibanya di hadapan dua orang manusia jelek. Aku Elo Oliang Jan mendapat tugas untuk jual silap di tempat ini dengan tujuan untuk melindungi kerja kalian berdua, sebetulnya aku berhasil mendapat untung beberapa tahil perak, siapa tahu uangku kena dicuri oleh kadat ciri-ciri sialan, untung kalian berdua mendapat keuntungan besar, ini hari aku Elo Oliang Jan akan ikut makan sampai sepuas ciri-cirinya. Elo Oliang Jan takaran perutmu terlalu besar dan mengerikan, kami tak mampu memberi makan dirimu teriak catatan mati hidup dengan cepat, jamuan yang kuadakan pada hari ini semuanya telah menelan biaya sebesar tujuh-delapan tahil perak bagaimana kalau ku beri dua-tiga tahil perak kepadamu tapi kalau lain kali engka sudah bertemu dengan lemkong syawaya, jangan lupa untuk mintakan ganti buat diriku Elo Oliang Jan. Tentu, sudah tentu, engkau tak usah khawatir. Tak lama kemudian pelayan muncul sambil membawa dua baki besar serta dua teko arak. Setelah dihidangkan ke atas meja hartawan berhati keji segera mendengus dingin. Dengan muka masam ia berseru, toh ayah, sayur apaan ini? Oh oh, jia, engkau benar-benar tak tahu diri, masih ingat tidak sewaktu tempoh hari engkau mengatakan sedang sakit perut dan menceret, bukankah engkau katakan jangan pesan makanan yang terlalu mengandung minyak. Aku telah pesankan beberapa piring sayur mayur untukmu, akhirnya engkau malah tak senang hati. Barusan engkau mengatakan kalau belakangan ini kurang makan hidangan yang berminyak maka sengaja toh ayah pesan kepada koki agar siapkan sayur yang mengandung banyak minyak babinya. Coba lihat sayur ini bernama angsio tiba kulit babi masak kecap. Eloo liang jan yang rakus sama sekali tidak ambil terduli kulit babi atau bukan, sumpitnya dengan cepat bekerja untuk sikat hidangan tersebut. Hartawan berhati keji memandang sayur lain yang dihidangkan kemudian sambil mendengus runya kembali, toh ayah, lalu apa nama sayur ini? Oh oh sayur ini namanya duri ikan masak saus. Hartawan berhati keji kontan tertawa dingin. Hah, heeh, heeh, aku cuma pernah dengar masakan haisit sirip ikan, belum pernah dengar ada sayur yang bernama duri ikan masak saus. Ihuhuh coba lihat, mana lihat daging ikannya masa engkau anggap aku sebagai kucing yang doyan makan duri ciri-ciri ikan sisa orang lain? Tak lama kemudian pelayan muncul kembali menghidangkan delapan macam sayur dan satu macam kuah, diantaranya terdapat masakan ikan asin digoreng tau masak kecap kuah sari daging sapi dan lain-lain. Hartawan berhati keji segera bangkit berdiri dengan hati mendongkol serunya. Toh ayah, aku tak berani menerima jamuan makanmu ini, kalau Toh Elo Oliang Jan tidak merasa keberatan, biar dia yang menemani engkau makan titik aku mau pesan satu mangkuk nasi goreng saja. Dia, mau makan atau tidak itu urusanmu sendiri, pokoknya aku toh ayah sudah menjamu dirimu, kalau engkau menampik maka lain waktu jangan salahkan aku lagi. Dengan hati mendongkol hartawan berhati keji pesan nasi goreng dan bersantap di meja lain, sementara si catatan mati hidup dan Elo Oliang Jan melahap hidangan yang berada di depan mata. Dari meja seberang, hartawan berhati keji sempat berseru dengan rasa mendongkol. Hei, Elo Oliang Jan engkau tertipu mentah ciri-ciri kalau cuma hidangan semacam itu sih tak berakal kelewat dari dua tahil perak toh ayah kalau suruh kau ganti tiga tahil itu. Namanya selain dia makan dengan gratis engkau malah disuruh nombok satu tahil perak lagi. Elo Oliang Jan tidak ambil terduli urusan tetek bengek seperti itu, yang paling penting bagi dirinya adalah isi perutnya yang lapar. Kuah daging sapi yang begitu encer segera diteguk habis kemudian ia menguras pula sisa ciri-ciri kulit babi yang masih ada di atas baki. Setelah itu dia minta satu gentong nasi seorang diri ia habiskan separuh gentong lebih. Pada saat itulah, dari arah anak tangga berkumandang suara langkah kaki manusia disusul seseorang munculkan diri dalam ruang loteng, orang itu bukan lain adalah kakek ombak menggulung. Hartawan berhati keji segera putar biji matanya, kemudian serunya dengan suara lantang. Hei setan tua malam ini di tengah kebun bunga keluarga siok bakal dilangsungkan suatu pertunjukan bagus aku dengar katanya peyung sengkala benda mustika dari dunia persilatan itu sudah terjatuh ke tangan janda kawin tujuh kali. Kalau engkau ada maksud untuk mengincar benda mustika tersebut, jangan lupa untuk berangkat ke situ lihat keramaian. Kakek ombak menggulung tertawa dingin. Heeh, 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 payung sengkala berada. Di tangan suhengku bintang yang bertaburan di angkasa liokhoa seng lebih baik engkau jangan bicara sembarangan yaa. Kakak seperguruanmu telah terpikat oleh kegenitan janda kawin tujuh kali, setelah permainan satu babak ternyata secara diam-diam payung sengkala tersebut telah dicuri oleh janda kawin tujuh kali, menurut berita yang ku dengar. Saat ini perempuan tersebut sedang bersembunyi di tengah kebun bunga keluarga siok. Sekali lagi kakek ombak menggulung tertawa dingin. Heeh, 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 kalau kejadian itu benar, masa, engkau sendiri pun tidak tertarik untuk ikut serta dalam perebutan payung sengkala tersebut? Wah, kalau kami sih tak punya ambisi untuk ikut memperebutkan benda mustika itu, karena walaupun punya payung sengkala belum tentu kami mampu untuk melindunginya oleh sebab itu aku sama sekali tidak tertarik. Kalau engkau tidak percaya yaa sudahlah, bagaimanapun toh sebentar lagi lemkong sawya bakal datang kemari. Nama besar diri lemkong pak pada saat ini berbeda jauh dengan keharuman namanya di masa silam. Kakek ombak menggulung tidak berani berdiam terlalu lama di situ, sengaja ia berlaku santai dan perlahan turun dari loteng. Selesai bersantap diam-diam lemkong pak menguntil di belakang dua orang mahluk ajaib serta Eloo Liangjan, ia lihat beberapa orang itu masuk ke dalam sebuah rumah penginapan, dia pun segera ikut pesan sebuah kamar di rumah penginapan yang sama. Seng surya telah condong ke ufuk sebelah barat, tak lama kemudian hari pun jadi gelap. Lemkong pak menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk bersemedi dan mengatur pernapasan selama 1-2 jam di dalam kamarnya sendiri, dalam waktu singkat semua rasa penat dan lelah yang semula menyelimut di tubuhnya hilang tak berbekas, bahkan ia merasakan adanya segulung aliran hawa panas yang amat kuat memasuki jalur peredaran hawa murninya dan ikut mengelilingi seluruh badannya. Pemuda itu tak berani membuang waktu terlalu lama selesai bersemedi berangkatlah dia menuju ke halaman belakang, sebab ia tahu rombongan yang dipimpin oleh ibunya saat itu berdiam di sederetan kamar yang berada di ujung paling belakang. Dari salah satu ruang kamar secara lapat-lapat lemkong pak mendengar ada suara pembicaraan yang amat lirih, dengan cepat ia dekati ruangan itu. Dengan cepat dia kenali suara pembicaraan adalah ibunya sedangkan lawan berbicaranya bukan lain adalah ayahnya. Kenyataan tersebut sangat mengirangkan hatinya, dengan cepat ia hampiri jendela kamar yang lain. Pada saat itu dia dengar seorang darah muda dengan suara yang nyaring sedang berkata, Encih yang, siau mo'ai ada sepatah dua patah kata hendak ditanyakan kepadamu cuma selama ini aku merasa kurang enak untuk mengutarakannya keluar, karena sudah lama terpendam dalam perutku maka lama-kelamaan aku merasa andai kata tidak diucapkan keluar, maka akhirnya aku yang bakal sengsara sendiri oleh sebab itu menggunakan kesempatan yang sangat baik ini hendak ku utarakan kepada Cici entah setelah mendengar perkataan itu apa Cici bisa marah kepadaku? Suara pembicaraan itu bukan lain adalah culiap. Terdengar peklih yang dengan cepat menjawab. Adik Yap hubungan kita sudah melebih saudara sekandung sendiri, Apa yang hendak kau ucapkan segeralah diutarakan keluar, Kenapa musti canggung atau malu apa engkau anggap diriku sebagai orang luar? Sebetulnya, sebetulnya, agak malu aku utarakan persoalan ini kepadamu Ihm lebih baik tak usah dibicarakan lagi Ahaha, aku malu Eh 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 eh, kenapa sih kalau bicara menkle-menkle ayoh dan kalau mau bicara awas ya, Kalau engkau tak mau ucapkan keluar aku agah bicara dengan kau lagi, ayoh cepat katakan Culiap tampaknya masih sangsi, tapi setelah didesak terus-menerus akhirnya toh ia berbicara juga Selama ini, apakah hengkopak pernah melakukan? Tanda petik Apa yang diucapkan selanjutnya tak sempat didengar, sebab suara bisikan tersebut amat lirih sekali melebih bisikan nyamuk sulit bagi lemkongpak yang bersembunyi di luaran untuk menangkap pembicaraan itu Beberapa saat kemudian terdengarlah peklihi yang tertawa cekikikan lalu dengan nada mengomel sahutnya Kau harus beritahukan dahulu kepadaku dengan kau apakah dia sudah? Belum pernah jawab Culiap sambil gelengkan kepalanya berulang kali Aku pun belum pernah sambung peklihi yang dengan cepat Lemkongpak yang bersembunyi di luar kamar segera angkat bahu, dengan ringan ia mendorong pintu dan masuk ke dalam ruangan Mula-mula dua orang gadis itu tampak agak terperanjat ketika menyaksikan kemunculan seseorang di dalam kamar mereka Tapi sesaat kemudian dengan gerang mereka lari ke dalam pelukannya sambil berseru manja Kau jahat, kau jahat apa yang kami bicarakan barusan pasti sudah kau dengar Apa sih yang barusan kalian bicarakan, seru lemkongpak sambil berlagak pilon Aku sama sekali tidak mendengar, apakah kalian bersedia untuk ulangi kembali apa yang barusan kalian bicarakan itu? Culiap dan peklihi yang saling bertukar pandangan sekejap kemudian tertawa cekikikan Lama sekali Culiap baru berkata Coba kau tebak apa yang sedang kami bicarakan beberapa saat berjelang Baiklah aku akan coba untuk menerkanya, bagaimana kalau aku dapat menebaknya secara jitu? Kalau engkau bisa menebak secara jitu, maka apa yang kau inginkan dari kami akan kami berikan tanpa membantah sahut peklihi yang sambil tertawa Baik kita tetapkan dengan ucapanmu itu, eeei, jangan coba menghindari yaa kalau betul Jangan khawatir, kami tak akan main curang ujar orang gadis itu menyahut bersama Lam Kong Pak gelengkan kepalanya sambil pura-pura berpikir keras dengan dayi berkerut, lama sekali ia baru bergumam seorang diri Kalau berani menjanjikan hadiah yang begitu besar buat diriku, itu berarti apa yang sedang kalian bicarakan pastilah susah ditebak dengan akal sehat, atau dengan perkataan Lain aku harus memikirkan dari persoalan ciri-ciri yang tidak biasa Tanda petik Tiba-tiba si anak muda itu menepuk batok kepalanya sendiri seolah-olah seseorang yang mendadak memahami akan sesuatu, dengan cepat ia berseru, ah-ah-ah mungkin apa yang kutebak tak akan keliru Meskipun culiak dan peklihi yang tidak percaya kalau pemuda itu dapat menebak apa yang barusan mereka bicarakan, tak urung juga paras muka kedua orang gadis itu berubah jadi merah padam karena jengah, serunya dengan cepat Cies jangan ngibul dulu sampai tua pun jangan harap bisa menebak persoalan itu dengan jitu Lam Kong Pak tersenyum misterius, dengan suara yang amat lirih dia berbisik Bukankah kalian berdua sedang saling menanyakan kepada lawannya apakah pernah mengadakan hubungan senggama dengan diriku ayoh betul tidak? Dua orang darah cantik itu agak terperangah, kemudian dengan tersipu ciri-ciri mereka tundukkan kepalanya rendah-rendah, lama sekali mereka tak mampu mengucapkan sepatah katapun Bagaimana? Betul bukan tebakanku teriak Lam Kong Pak dengan suara keras Cies tak tahu malu, tebakanmu keliru besar, teriak Culiac pula sama kerasnya Engkau berani sumpah di hadapan Tian atau pengakuanmu itu tidak bohong? Culiac makin tersipu ciri-ciri, tanpa banyak bicara lagi ia segera jatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu sambil lomelnya Kau jahat, kau jahat, aku tak mau tahu ah-ah-ah, kalau kau jahat lagi Aku tak mau pedulikan kau Sekali rangku Lam Kong Pak memeluk gadis ciri-ciri itu dengan kencang katanya Nah kalian kalah bukan ayohlah sekarang siapa kalah mustib penuhi apa yang telah dijanjikan sebelumnya Sekarang aku mau tuntut hadiahnya dari kamu berdua Apa yang kau inginkan tanya Culiac dan Peklihi yang hampir berbareng? Tentu saja aku inginkan suatu pekerjaan yang paling menyenangkan bagi umat manusia Suatu pekerjaan yang paling menyenangkan bagi umat manusia seru Culiac keheranan Apa itu apa engkau bersedia menerangkan lebih jelas lagi? Bagi seorang pria muda semacam aku maka pekerjaan yang paling menyenangkan ialah lulus ujian negara serta menikmati malam pengantin Karena itu sekarang aku inginkan yang terakhir itu dari kalian berdua Culiac dan Peklihi yang seketika merasakan jantungnya berdebar keras Tapi mereka pura-pura berlagak bodoh Kembali tanyanya, jadi apa yang kau inginkan dari kami berdua kami bingung jadinya Lam Kong Pak tertawa terbahak-bahak Ia rangkul dua orang gadis itu makin erat, bisiknya Aku ingin tidur bersama kalian berdua Kemudian aku akan ajak kalian berdua untuk menikmati sorga dunia yang katanya sangat nikmat itu Mau bukan? Dua orang gadis manis itu jadi malu sekali Mereka memukul dada si anak muda itu dengan tinjunya yang halus Tentu saja pukulan itu tidak keras sementara paras mukanya berubah makin merah padam Melihat dua orang gadis itu tidak mengucapkan sepatah katapun Kembali Lam Kong Pak berkata Apa yang mesti kalian takutkan setiap umat manusia yang hidup di kolong langit Pasti akan merasakan nikmatnya sorga dunia tersebut Hanya saja persoalannya tergantung sekarang atau nanti Ayolah sayang, kalian tak usah takut, tidak sakit kok Suasana hening untuk beberapa saat lamanya Tiba-tiba peklih yang buka suara dan alihkan pokok pembicaraan ke soal lain Katanya Engkau pak tahukah engkau kalau empek Lam Kong, empek lu serta Oe Iciampue telah datang semua kemari Ehm aku sudah tahu Engkau pak ujar Culia pula dengan sedih Tahukah engkau, lantaran kedatangan empek Lam Kong kemari Telah timbul suatu peristiwa yang kurang menyenangkan Apa yang telah terjadi seru Lam Kong Pak dengan wajah terperangah Ibuku telah lenyap tak berbekas Entah kemana dia sudah pergi Terhadap peristiwa tersebut Lam Kong Pak sama sekali tidak merasa aneh Ia tahu di masa lampau cuhanghang secara diam-diam mencintai ayahnya Hal ini mengakibatkan timbulannya perasaan dendam dalam hati Sian Yen Peng terhadap payahnya Tetapi ia sama sekali tak menduga kalau mereka yang sudah berusia lanjut dalam kenyataan masih mempunyai watak seperti anak kecil Engkau tidak berusaha untuk menemukan kembali ibumu yang pergi tanpa pamitannya Lam Kong Pak kemudian Ah ah ah, siapa bilang aku tidak berusaha untuk mencarinya kami secara beramai Ciri-ciri sudah berangkat melakukan pencarian Wilayah sekitar 100 li dari kota ini sudah kami geledah selama dua hari berturut ciri-ciri Namun sama sekali tiada kabar berita yang berhasil didapat Ah ah i, mama memang agak keterlaluan Engkau tak usah khawatir hibur Lam Kong Pak dengan suara lembut Bibicu tidak akan pergi terlalu jauh dari sini Ah ah i, mereka semua telah dicelakai oleh cinta Engkau tahu ayahmu Sian Yen Peng bakal melangsungkan pula pertarungan yang amat seru melawan ayahku Tanpa diminta, Lam Kong Pak segera menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama berada di lembah tersebut Serta semua peristiwa yang terjadi belakangan ini kemudian ia menambahkan Ini hari aku lihat sepasang manusia jelek dari wilayah Herian Bukatenda menjadi tukang ramal Menurut apa yang kudengar rencana tersebut muncul dari usul ibuku Apakah kalian tahu apa maksud yang sebenarnya dengan segala macam perbuatan itu? Kami telah menemukan kalau bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng bersembunyi di dalam kebun bunga keluarga Siok, sahut peklih yang menerangkan Secara diam diam mereka ditugaskan untuk mengawasi gerak-geriknya Kami ingin tahu apakah masih ada gembong iblis lainnya yang berada bersama-sama dirinya Dan terakhir kami temukan kalau cuma kakek ombak menggulung seorang yang berada bersama-sama dirinya Lam Kong Pak tertawa dingin sehabis mendengar keterangan tersebut Ujarnya Kedua orang gembong iblis itu sama-sama mempunyai kepentingan pribadi yang saling bertentangan Kerjasama mereka sebetulnya diselubungi oleh niat busuk yang amat keji Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng bersedia menerima kakek ombak menggulung Sebab dia hendak memperpunakan tenaganya Sedangkan kakek ombak menggulung bersedia digunakan tenaganya Karena dia ingin merampas payung mustika itu dari tangan kakak seperguruannya Meskipun sekarang nampaknya akur dan bisa bekerja sama dalam kenyataan keadaan mereka Ibaratnya harimau dan serigala hidup dalam satu liang Cepat atau lambat akhirnya pastilah akan terjadi suatu pertarungan seru Yang mengakibatkan kedua orang itu saling bunuh-membunuh Malam ini Mpek Lemkong, Mpek Lu Mpek Oei serta Bibi Lemkong sekalian Akan melakukan penyelidikan ke dalam kebun bunga keluarga Siok, Seru Culiap Engkau ada minat untuk pergi ke sana tidak? Mungkin pada saat ini mereka semua telah berangkat lebih dahulu Barusan aku masih sempat mendengar suara ayah dan ibuku sedang bercakap ciri-ciri dalam kamar Aku rasa mereka tak akan berangkat dalam saat ciri-ciri sepagi ini Aku dengar katanya mereka akan berangkat agak pagian Agar gembong iblis tua itu sama sekali berada di luar dugaan seru pelih yang dengan cepat Kalau begitu biarlah ku tengok dulu mereka Kalau ternyata beberapa orang itu sudah berangkat Maka aku pun segera akan menyusul mereka ke sana Kalian berdua lebih baik menunggu di sini saja karena dengan andalkan payung Mustika tersebut kekuatan yang dimiliki gembong iblis tua itu jadi hebat dan luar biasa sekali Tidak kami tak mau tinggal di sini Kami mau ikut bersama Kau jangan tinggalkan kami di sini sendirian Rengek kedua orang gadis itu hampir berbareng Lemkong pak didesak sehingga jadi merasa apa boleh buat Terpaksa ia mengajak dua orang gadis itu untuk menengok ke ruang sebelah Ternyata beberapa orang itu sudah berangkat Maka ketiga orang muda-mudi itu pun segera meneruskan perjalanan menuju ke arah barat Sebelum kentong kedua menjelang Mereka telah sampai di tempat tujuan Walaupun kebun bunga dari keluarga Syok termasuk harta peninggalan dari seorang pedagang kaya raya Tetapi berhubung keturunannya sama sekali sudah peunah Maka tiada orang yang mengurusi lagi harta warisan tersebut Oleh sebab itu tempat ini jadi puing berserakan Yang sama sekali tak berpenghuni dari rakyat jelata Yang hidup di sekitar sana pun tak ada yang berani menempatinya Setibanya di luar dinding kebun Lemkong tak segera menyambar tubuh kedua orang gadis tadi Lalu satu dikempit di kiri yang lain berkanan Ia menjutkan badan melayang tutun kebalik kebun Tadi gerakan tubuhnya enteng dan lincah sekali Di tengah kebun bunga tersebut terdapat sebuah bangunan bertingkat yang amat tinggi Semuanya terdiri dari empat tingkat Pada waktu itu cahaya lampu yang redup memancar keluar dari tingkat kedua Secara lapat-lapat pun dari ruangan itu berkumandang suara pembicaraan manusia Lemkong pak segera menyembunyikan dua orang gadis itu ke tengah semak melukar Kemudian dia sendiri melayang keluar jendela tingkat kedua Dari situ dia melongo ke dalam ruangan Tampaklah janda kawin tujuh kali dan lampu hitam pengejarnya waroboh terkapar di atas tanah Meskipun masih hidup namun mereka tak dapat berkutik Sebab jalan darahnya telah tertotok Sedangkan bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa-seng duduk berhadapan dengan kakek ombak menggulung Mereka sedang minum arak sambil bercakap ciri-ciri Terdengar kakek ombak menggulung sedang berkara Suheng, apa yang hendak kau lakukan untuk menghukum kedua orang bangsa ini? Tentu saja kita tak boleh biarkan mereka tetap hidup di kolong langit Jagal saja sampai mampus Suheng, sebelum hukuman dijatuhkan apakah heng kau bersedia untuk menghadiahkan puikun janda kawin tujuh kali itu kepada siaute pinta kakek ombak menggulung? Baiklah cuma heng kau mesti bersikap sangat hati-hati, sebab aku lihat perempuan ini bukanlah seorang perempuan yang sederhana Siaute punya care untuk mengendalikan dirinya kata kakek ombak menggulung dengan nada meyakinkan Lah segera mendekati lampu hitam pengejar nyawa dan menotok jalan darah kematiannya Kemudian membebaskan jalan darah yang ada di tubuh janda kawin tujuh kali seraya berkata Puikun, sejak sekarang engkau sudah jadi milikku aku harap engkau jangan coba ciri-ciri main gila lagi yaa, HMM kalau Tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku bertindak keji kepadamu Puikun janda kawin tujuh kali mengerling sekejap ke arah kakek tua itu, kemudian serunya Sejak lama aku sudah menaruh rasa kagum dan hormat yang luar biasa terhadap kalian suhengte berdua Tak usah khawatir, apa yang berdua inginkan pasti akan ku penuhi tanpa membantah Seraya berkata ia melemparkan sebuah kerlingan maut ke arah bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng Bahkan duduk pula di samping gembong iblis berwajah bopeng itu Menyakslekan tingkah laku dari perempuan binal itu, diam-diam kakek ombak menggulung mendengus dingin Tapi dia pun tetap membungkam dalam seribu bahasa Tampaklah bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng mengamati sekejap wajah janda kawin tujuh kali Tiba-tiba ia merangkul perempuan itu dan didekapnya ke dalam pelukan Kakek ombak menggulung semakin tertegun melihat perbuatan dari kakak seperguruannya sorot metu yang memancarkan cahaya bengis terlintas di atas wajahnya Saking gusar dan terpengaruh oleh emosi sampai-sampai sayur yang berada dalam jepitan sumpit pun sampai terjatuh ke atas meja Dari sini bisa dibayangkan betapa marah dan dendamnya jago tua tersebut terhadap janda kawin tujuh kali Serta kakak seperguruannya cuma saja ia tak berani mengumbar hawa amarahnya itu Di pihak lain janda kawin tujuh kali tertawa terkekeh-kekeh dengan cabulnya Bersandar dalam rangkulan bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng sambil Memberi minum iblis tua itu dengan arak wangi Dengan senang hati gembong iblis tersebut menerima layanan maut dari perempuan tersebut Sute serunya kemudian dengan suara lanang Perempuan ini tidak jadi ku berikan kepadamu Aku hendak memakainya buat diriku sendiri Kakek ombak menggulung tetap membungkam dalam seribu bahasa Tapi saking mendongkolnya sekujur badannya gemetar keras Janda kawin tujuh kali yang berada dalam kelukan bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng Menggesek-gesekan payudaranya ke atas badan gembong iblis tersebut Sedang tangannya melayani iblis tua itu minum arak begitu syaduh dan mesrah Keadaannya mempuat kakek ombak menggulung semakin mendongkol dibuatnya Suatu ketika, tiba-tiba janda kawin tujuh kali melancarkan sebuah totokan kilat Menghajar jalan darah siow hehiat di tubuh bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng Kemudian tanpa membuang waktu ia sambar payung sengkala yang tergantung di punggung iblis tua itu Dan melayang mundur lima enam langkah dari tempat semula Tertawa jalannya kian lama klan bertambah nyaring Bagaimanapun juga bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng adalah seorang jagoan lihai yang berkepandaian tinggi Ketika ujung jari lawan menempel di atas tubuhnya tadi, buru-buru jalan darahnya digesarkan ke arah lain Kendati begitu, tak urung sekujur badannya sempat jadi kaku juga untuk beberapa saat lamanya Disebabkan karena itulah sewaktu puikun merampas payung sengkala yang tergantung di atas punggungnya Dia sama sekali tak mampu untuk turun tangan Untuk beberapa saat lamanya dua orang gembong iblis itu dibikin terperangah tanpa mengetahui harus berbuat apa Kejadian ini benar-benar suatu peristiwa yang memalukar sekali Mereka tak mengira bakal kecundang di tangan seorang perempuan cabul Dengan muka masam dan mata melotot penuh kegusaran bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng segera beseru desgan suara berat Puikun serahkan kembali payung mustika itu kepadaku Percuma saja engkau miliki payung itu sebab walaupun engkau andalkan senjata tersebut Akhirnya toh tetap bukan tandinganku Aku tidak percaya, kalau engkau ingin ambil kembali payung ini Silahkan untuk coba merampasnya sendiri sahut janda kawin tujuh kali sambil tertawa sekikikan Bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng sama sekali tidak berkutik dari tempatnya semula Sedangkan kakek ombak menggulung tanpa banyak bicara segera menerjang ke depan Menyaksikan datangnya tubrukan itu, Puikun si janda kawin tujuh kali segera menggerakkan payung sengkalanya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Belam, di tengah suatu bentrokan kekerasan yang amat memekikan telinga Kakek ombak menggulung kena dihajar sampai jatuh jumpalitan di udara Menggunakan kesempatan yang amat baik janda kawin tujuh kali melayang turun di atas pagoda tersebut Siapa tahu baru saja kakinya menempel di atas permukaan tanah Sesosok bayangan manusia laksana sambaran kilat telah meluncur memapaki datangnya perempuan itu Janda kawin tujuh kali Puikun menjerit kaget Sebelum dia tahu apa yang sudah terjadi, tahu-tahu payung mustika yang berada dalam genggamannya sudah berpindah tangan Lam Kong Pak yang mengikuti jalannya peristiwa itu dari tempat persembunjiannya cuma bisa gelengkan kepalanya berulang kali Ternyata orang yang turan tangan secara cepat itu bukan lain adalah suma ing dalam Pada itu bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng serta kakek ombak menggulung telah melayang turun dari atas pagoda Setelah mengetahui kalau payung mustika itu terjatuh ke tangan suma ing Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng segera maju ke depan seraya berkata Suma ing, serahkan payung mustika itu kepadaku, aku akan menerima engkau sebagai muridku yang terakhir Suma ing tertawa dingin Huuuh, untuk mempertahankan payung mustika ini pun engkau tak becus mau apa terima aku sebagai emurid HMM benar-benar manusia bermuka tebal Merah padam selembar wajah bintang yang bertaburan di angkasa mendengar sindiran itu Dengan gusar ia membentak keras lalu menerjang maju ke depan Kakek ombak menggulung tanpa mengucap sepatah kata pun mengikuti dari arah belakang Bintang yang bertaburan di angkasa tahu kalau orang yang mengikuti dari belakang tubuhnya adalah adik seperguruan sendiri Ketika mendengar desiran angin lewat dia segera berpaling ke belakang Dengan gerakan itu maka terjangannya ke arah depan pun mengalami kegagalan total Sementara suma ing dengan gampang berhasil menghindarkan diri dari tempat itu Sute apa yang hendak kau lakukan hardik bintang yang bertaburan di angkasa dengan suara keras Siaute ingin membantu Suheng untuk membekuk bajingan cilik itu Engkau harus tahu kalau sumain bajingan cilik itu mempunyai banyak sekali permainan setan Apabila engkau bertindak kurang hati-hati maka bisa jadi akan tertipu oleh siasat licinnya Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng tertawa dingin tiada hentinya Heheheheh, maksud baikmu biarlah aku terima dalam hati, lebih baik kau Pada saat itulah tiba-tiba dengan suatu gerakan yang cepat Bagaikan sambaran kilat lem kompak meluncur ke tengah gelanggang dan menyambar payung mustika tersebut Sumaing cepat-cepat putar senjata balas menghantam tubuh si anak muda itu Sementara dua orang gembong iblis tua pun secepat sambaran petir melancarkan cengkeraman maut ke atas punggung lem kompak Dewasa ini mereka lebih rela apabila payung mustika itu untuk sementara waktu berada di tangan Sumaing Daripada benda mustika tadi terjatuh ke tangan lem kompak Sebab kedua gembong iblis itu tahu bahwa ilmu silatnya yang dimiliki lem kompak tanpa mustika pun sudah luar biasa dasyatnya Apalagi kalau memiliki payung sengkala yang mempunyai kekuatan maha dasyat itu Dalam keadaan begini terpaksa lem kompak harus menyelamatkan diri lebih dahulu Cekatan tubuhnya mundur tiga langkah ke belakang terhadap mundurnya Pemuda itu maka posisi Sumaing malah jauh lebih menguntungkan Ia selamat dari gangguan bahkan tak usah turun tangan sendiri untuk menghadapi serangan angan dari lem kompak Karena dua orang gembong iblis itu selalu menghalangi serangan lem kompak yang diarahkan kepada dirinya Sereet, sereet, sereet secara beruntun empat sosok bayangan manusia munculkan diri dari belakang gunung ciri-cirian Orang pertama adalah awan hitam pengejar rembulan Oe Ichi Ho kemudian disusul manusia yang suka pelancongan Lu Yit Beng Sedang di belakangnya mengikuti jago angin guntur Lem Kong Liu serta San Hon Siang Lem Kong Pak segera berjalan mendekati rombongan ayah ibunya dan berkumpul jadi satu komplotan Sereet, sereet, sereet kembali tujuh-delapan sosok bayangan manusia melayang masuk ke tengah gelanggang Orang pertama yang munculkan diri lebih dahulu adalah Sian Yan Peng atau ketua dari perkumpulan bulu hijau Diikuti oleh Ngo Hoa Bak Daging 5 warna Oe Ihaun Pihak Cuncu Datuk Hitam Tebal Cintong Ho Bu Seng Setan Gantung Hidup Geo Jit Pet Pit Lul Kong Dewa Geledeh Berlengan 8 Siput Slu Bu Siang Tugolok Tanpa Tandingan Hang Goan Tiat Saucu Sapu Baja Kim Kiu, Tiat Pandan Bangku Besi Oh Sik Kee Serta Sui Seng Biao melayang di atas air matai sekalian beberapa orang Apakah kelompok yang dipimpin oleh Sian Yan Peng dapat bekerja sama dengan rombongan dari Lem Kongli untuk menghadapi dua orang gembong itu atau tidak yang jelas posisi sangat tidak menguntungkan dua orang iblis tua tersebut Dengan suara mendalam bintang yang bertaburan di angkasa Liu Koa Seng segera berkata Suma Ing Engkau harus tahu diri lihatlah Sebagian besar jago ciri-ciri persilatan yang berada di hadapanmu adalah kelompok manusia yang memusuhi dirimu dan tak dapat hidup berdampingan dengan engkau Mereka amat membenci dirimu, ingin menghirup darahmu dan makan dagingmu Walaupun sekarang engkau hendak kabur, tak mungkin kau bisa lolos dari kejaran mereka Suma Ing menyaringai seram sahutnya Iblis tua, engkau tak usah pakai akal busuk membohongi diriku apalagi menggerta aku sehingga takut Huuh semakin banyak orang yang berkumpul di sini semakin baik bagi diriku karena posisiku jauh lebih haman lagi Engkau tak percaya silahkan saja menyaksikan sendiri Habis berkata ia segera duduk bersilah ke atas tanah dan turunkan kantong rangsumnya sambil menggigit bakpao dan ayam goreng Ia menikmati santapannya dengan nikmat, seakan-akan di sekitar tempat itu sama sekali tak orang lain Berpuluh-puluh orang jago lihai yang berada di sekeliling tempat itu melotot dan mengawasi gerak-geriknya tanpa berkedip Siapapun tak ada yang berani turun tangan lebih dahulu karena siapa berani turun tangan itu berarti harus menanggung resiko dikerubuti orang banyak Sumain tertawa terbahak-bahak sambil memperlihatkan separuh ayam gorengnya ia berkata kepada bintang yang bertaburan di angkasa Haa 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 iblis tua, ayam goreng ini betul-betul enak dan nikmat sekali Masakan tersohor dari rumah makan Kienglu di kotalok yang memang terkenal Karena enaknya, engkau pingin mencicipi tidak? Ha 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 ha, daging ayamnya yang enak biar aku yang makan sendiri, bagaimana kalau ku beri bagian tulangnya saja? Ha 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 ha, engkau tohanjing tua yang doyan makan tulang? Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng merasa amat gelusar sekali mendengar rejekan tersebut sepasang matanya melotot besar mukanya merah padam dan otot ciri-ciri hijau di atas wajahnya pada menonjol keluar semua, namun ia tak bisa berbuat apa-apa sebab ia tahu asal serangan dilancarkan ke arah pemuda itu niscaya perbuatan itu akan mendapat sambutan dari orang banyak. Menyaksikan gembong ibis tua itu sama sekali tak terkutik terhadap sindirannya sumaing semakin kegirangan, sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Sian Yan Peng sambil berseru pula. Sian Yan Peng semua orang berkata bahwa istrimu tidak setia, diam-diam men serong dengan suami orang lain, engkau tahu tidak akan peristiwa ini oh ha, sungguh kasehan istri menyeleweng seng suami masih belum sadar rupanya engkau senang yaa kalau istrimu tidak akan beri. Mencicipi kehebatan dari suami ciri-ciri orang lain ha, 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 mungkin punyamu sudah lemas dan tak berguna lagi penyakit impoten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!